SEMANGAT 45 SEMANGAT 45 Aku dapat info, Neng Di sini ada namanya 1945 Apakah dengan suasana 1945 Kita mendapatkan rasa 1945 Dan semangat 1945 Ayo, Neng Semangat, Neng Ini masuk Kita datang ke sini dengan semangat 45, Mbak Karena melihat sesuatu yang bikin kita semangat Betul Oke, Neng Saya minta sesuatu yang spesial di sini, Mbak Apa spesialnya, Mbak? Boleh, spesial kita di sini makanan Ada bitterballen untuk appetisernya Untuk main course kita ada galantin sama bukit tiga Minumannya? Untuk minumannya kita ada green blend Oh! Segar Menarik semua Itu akan menambah semangat kita, Neng Betul, Neng Ayo Wih, Neng Jus lumut Bukan Kok lumut sih kan? Ini lumut, Neng Bukan Ini, Neng Lepas dulu, lepas dulu, lepas dulu, Kang Iya, dilepas dulu Kita coba jusnya dulu ya, jus apa tadi namanya, Neng Green blend Green blend Enak Sekarang kita coba ini, Neng Ini, Neng Ini, Neng Ini, Neng Ini, Neng Ini, Neng Apa tadi? Soal lade Coba bumbunya, Neng Dua-duanya karakternya ada asem-asemnya, Neng Belum Belum, anggur, Neng Enggak, ini yang ngingin bumbunya ada Hmm Hmm Ada asem-asemnya gitu, kayak saus tomat Daripada kita nerangin sok tahu Isinya apa Kita kan bukan, Sep Kita bukan ahli masak Kita cuma ahli ngunyah doang Betul Kita coba tanya langsung ya, sama pemiliknya ya Mbak Permisi, ditanya tehnya Waduh Makasih banyak, Mbak Masih duduk, Mbak Saya dengan Audrey Audrey Aduh Enak Bagus ngobrol sama dia, Neng Maaf Teduh, teduh Mbak Pertama yang akan saya tanyakan adalah 1945 Kenapa? Karena kan kita makanannya disini Makanannya Indonesia-Belanda Hmm Nah, tahun 1945 itu kan Indonesia baru mendeka dari Belanda Ya, jadi Kita perpaduan antara Indonesia dan Belanda gitu Jadi ya, kita pilih aja Tahun 1945 1945 Gitu Macu aja kesana Mbak, ada Belanda-Belanda Neng? Enggak, kebetulan Tidak, kebetulan Tidak, kebetulan Tidak, kebetulan Soi cantik banget, Kang Kayak Indu-Indu Belanda Ya, menu ini Belanda Menu-menu ini, Mbak Ini ide dari Maksudnya ide siapa, Mbak? Awal pertama Terbayang 1945 Perpaduan antara Belanda sama masakan Indonesia Karena sebenarnya Restoran ini kan Yang bikin keluarga sendiri juga Dan kebetulan Yang masak sih Kebanyakan di sini Ibu saya Dan emang ini Masakan Ini masakan emang Dimasak Emang buat kita makan sehari-hari Biasa sering masak makannya Makanan-makanan begini Jadi Kita bikin restoran Dari apa yang udah bisa aja gitu Makanannya gitu sih Dari tahun kapan sih, Mbak? Ini berdirinya? Dari 3 tahun Dari 3 tahun Ini coba ini dong Astagfirullahaladzim Sama mau nanya ini Ini jus apa, Mbak? Ini enak banget, seger Gak basa-basi ya Ini enak, seger Dan aku yakin ini Isinya menyehatkan semua Betul Coba diterapkan Ini isinya apa aja, Mbak? Ini isinya Sayur hijau Ada sayur cahitim Kita pakai madu juga Sama buah lemon Biter balennya, Neng? Belum ya, Kang Belum dicoba Wih, pakai bawang putih Acar bawang putih Di belah Oh, itu buat neng apa? Gimana sih? Itu buat neng? Mbak, boleh minta foto? Boleh Nanti kita simpan di Instagram kita Boleh Minta izin dulu Boleh Siap Lihat ke arah kamera warna merah Pada hitungan ketiga Kita berteriak Bitter balen Satu, dua, tiga Bitter balen Kita akan mengucapkan salam munyah Ini adalah tradisi yang selalu dilakukan oleh para pengunyah sejati di luar sana, Mbak Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke, bud Ting 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 Hidup munyah 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 Terima kasih, Mbak Selamat, selamat Aku akan habis ini ya Oke, silah